Bertempat di Gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Tangrang, 500 tenaga pengajar pendidik anak usia dini diberikan pemahaman terhadap metode pendidikan yang kekinian sebagai upaya dinas pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wali Kota Tangrang, Arief Ismansyah menyatakan, sekolah bukan lagi tempat penitipan anak, bahkan meminta agar orang tua turut terlibat aktif dalam pendidikan anak. Dalam waktu dekat, sistem e-raport dan dapodik dapat diakses orang tua siswa sehingga memudahkan orang tua memantau proses pendidikan anaknya. Makanya orang tua dilibatkan dalam proses pendidikan, ya termasuk pelajaran-pelajaran apa, sedang ada kegiatan apa di sekolah dan bagaimana di rumahnya mereka pun ikut berperan, ngedidik gitu loh. Misalnya tadi, di sekolah diajarin bagaimana berahlak yang baik. Nah orang tuanya dikasih tahu ahlak yang baik itu sekarang lagi diajarin tentang ahlak. Tolong orang tuanya bagaimana di lingkungan di rumahnya dan lingkungan sekitarnya bisa mengimplementasikan. Jadi apa yang didapatkan di sekolah, enggak cuma teori, tapi mampu diaplikasikan oleh anak-anak terhadap lingkungannya, termasuk orang tuanya sendiri. Iya mau pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Jadi semua yang diperlukan. Untuk yang menjadikan model, SMP dulu, PSD dulu. Kita serentak, serentak menerapkan seperti itu. Jadi kita inginnya merubah mindset gitu ya. Jangan hanya sepihak saja pendidikan, jangan hanya guru saja, tapi orang tua ikut terlibat, lingkungan itu juga harus terlibat. Itu bukan sekedar di depan, tapi sekolah itu adalah sebagai lembaga yang bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan karakter anak usia dini. Di situ terlihat nanti, mana anak yang sudah berkarakter baik dan mana yang belum. Sekolah bukan sekedar nitipan, karena sekolah adalah bagian lingkungan yang punya peran penting untuk membentuk karakter yang diharapkan oleh pemerintah perutangan yang diawali dengan anak usia dini. Agung Andika, Kota Tangrang, melaporkan untuk JTV Network.